Senin siang, Direkturat Reserse Narkotika Polda Jambi menggagalkan penyelundupan 5 kg narkotika jenis sabu asal Aceh. Barang haram tersebut disembunyikan dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi oleh pelaku. Sabu seberat 5 kg berhasil diamankan polisi. Untuk mengelabui petugas, pelaku yang tertangkap bersama istrinya tersebut awalnya mengaku hanya mau mengunjungi keluarga mereka di Sumatera Selatan. Namun polisi yang curiga tetap menggeledah mobil pelaku. Barang bukti narkoba ini diduga berasal dari Aceh dan akan dikirimkan pelaku ke seorang bandar narkoba yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam undang-undang tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan pidana seumur hidup atau mati. Bersiap Randi ya ini dibawa jok itu di lantai itu digergaji dibuka kemudian tutup lagi ditindas pakai posi joknya.